Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 84 Hahaha Bagus, bagus Yan Hing terbahak-bahak Selama ini aku selalu mengembara di dunia kangong Tidak punya istri dan tidak punya anak Tapi pada hari ini, sekarang dapat memperoleh seorang putra cakap Sungguh hidupku ini tidaklah siang-sia Mempunyai putra pintar dan tampan sebagai dirimu Sungguh rejekiku terlampau besar Di balik kata-kata Tuan Yan Hing ini yang dimaksudkan sebenarnya adalah putranya sendiri Yaitu Tuan Ki Hal ini terkecuali Tuan Hu Jin seorang saja Yang lain sudah tentu tidak paham latar belakang ucapannya itu Sebaliknya semua orang mengira dia susah menerima permohonan Bu Yung Lo Dan akan memunggutnya sebagai anak dan kelak akan mewariskan tahta kepadanya Keruan girang Bu Yung Lo melebih orang putus lotre Katanya, Tian He adalah angkatan tua yang terhormat di kalangan Bulin Sekali omong tentu akan pegang janji dan takkan hianat Nah di hu, terimalah hormat putramu ini Habis itu, kaki berlutut dan segera hendak menyembah pula Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang berteriak di luar Bukan, bukan Hal ini mana boleh jadi menyusul tirai tersingkap dan masuk kelas orang Kiranya pau putong adanya Air muka Bu Yung Ho agak masam kena orang mengganggunya Tanyanya, ada apa pau samku? Kong ya adalah keturunan lurus keluarga Bu Yung Dan Jelak Jele adalah ahli waris kerajaan yan Sekarang mana boleh sembarangan berganti situan serupa pau putong Walaupun usaha membangun kembali kerajaan yan akan menghadapi berbagai kesulitan Tapi kita tetap akan berjuang dengan sepenuh tenaga dan kekuatan Kalau usaha kita berhasil sudah tentu inilah yang sangat kita harapkan Andaikan gagal betapapun kita tetap seorang kesatia, seorang perwira gemblangan Tapi sekarang Kong Chu akan mengangkat tayah kepada orang yang manusia bukan dan setan pun tidak ini Biarpun kelak Kong Chu berhasil menjadi raja juga tidak gelang gemilang Apalagi seorang si Bu Yung ingin menjadi raja tai li Hal ini pun tidak mungkin terjadi Sungguh gusar Bu Yung Ho tak terlukiskan karena ucapan pau putong yang kurang ajar itu Tapi putong adalah pengiringnya yang setia Tatkala tenaganya sangat dibutuhkan seperti sekarang Ia tidak ingin mendengarnya secara terang-terangan di depan orang luar Maka jawabannya dengan dingin Pau Samko, rupanya engkau belum paham duduknya perkara Untuk menjelaskan juga susah dalam waktu singkat Biarlah kelak akan kuterangkan dengan pelahan Bukan, bukan seru putong dengan istilah yang khas Kong Chu, biarpun putong seorang goblok Tapi maksud tujuanmu juga dapat kurabah beberapa bagian Agaknya Kong Chu ingin meniru Han Sin di jaman Han Kuo Cho dan untuk sementara terima dihina dan merendah pada orang agar kelak dapat-dapat pakai sebagai modal pengorahan Herini Kong Chu pura-pura berganti si Toan Kelak kalau sudah memegang kekuasaan lalu engkau berganti si Buyung kembali Bahkan mengganti kerajaan Tai Li menjadi kerajaan Yan Atau mungkin engkau akan mengerahkan pasukan untuk menyerang kerajaan Song dan memerangi kerajaan Liao untuk memulihkan wilayah kekuasaan Yan Daulu Akan tetapi, Kong Ya, meski cita-citanya ini sangat baik Namun dengan demikian engkau akan menjadi manusia yang tidak setia, tidak berbakti, tidak bijaksana dan tidak berbudi Coba apakah takkan malu pada diri sendiri, apakah engkau takkan dicaci maki para ksatria seluruh jagad Maka aku kira tentang raja apa segala, lebih baik jangan dipikirkan lagi Sungguh Buyung Hok sangat mendongkol, tapi ia bersabar sedapat mungkin Sahutnya, ah, pausam kau terlalu berlebihan Mengapa aku dikatakan tidak setia, tidak berbakti, tidak bijaksana dan tidak berbudi? Bukan ngacobe lo saja bukan, bukan mengacobe lo seru putong Coba, sekarang engkau taklu kepada Tai Li dan kelap engkau akan memerontak dan menghianatinya, itu jelas tidak setia Sekarang engkau mengakui Toan Yan Hing sebagai ayah angkat Padahal engkau dilahirkan dari keluarga Buyung, itu berarti engkau tidak berbakti kepada keluarga Buyung Bila kelap engkau menghianati Toan Yan Hing itu pun berarti tidak berbakti kepada ayah angkat Kelap kau pun akan menumpas dan membunuh pembesar kerajaan Tai Li, itu berarti tidak bijaksana Dan, den aku menjual kawan demi kepentingan sendiri, ini berarti tidak berbudi demikian Dan, sambung Buyung lo dengan mencengat Berbareng itu klok, sekonyong-konyong kunggung Pao Putong dihantam sekali Pukulan Buyung lo itu kelihatannya tidak keras, tapi ia menggunakan tenaga dalam yang kuat dan tepat mengatasi hiatu Yaitu Sintu Hiat, Leng Tai Hiat dan Cian Hiat yang mematikan Pao Putong sama sekali menduga bahwa tuan muda yang menjadi asuhannya sejak kecil Sehingga besar itu ternyata tega turun tangan keji padanya Karuan kontan ia tumpah darah dan roboh binasa Waktu Putong mulai berdebat dengan Buyung Hok, ketiga kawannya Yaitu Ting Pek, Juan, Kong Yatian dan Hang Po Oke juga ikut mendengarkan dengan berdiri di luar pintu Walaupun terasa kata-kata Pao Putong agak kelewat berani Terhadap Seng Majikan, tapi mereka pun merasa tepat dan beralasan Kini demi melihat Buyung lo memukul Pao Putong karuan mereka terkejut Berbareng mereka pun menerobos masuk ke dalam Segera Ko Oke mendukung tubuh Pao Putong yang sudah tak berkutik teu dan berseru, Samko Samko, kenapakah engkau terlihat air metu bercucuran membasai pipi Pao Putong Tapi napasnya sudah putus Nyata pada saat jiwanya melayang Pao Putong merasa sangat terduka dan penasaran Samko, meski engkau tak bias bernapas lagi Tapi engkau tentu ingin bertanya kepada Kong Chuyah sebab apakah engkau dibunuh seru Po Oke Sambil menoleh dan menatap Buyung lo dengan sorot metu berlugas Kong Chuyah, pek, Juan ikut bicara Bahwasannya sifat Pao Samte memang suka berdebat dan bertengkar dengan orang Hal ini cukup engkau ketahui Sekalipun dalam kata-katanya tadi dia bersikap kurang menghormat padamu Mestinya cukup Kong Chuyah menegur dan memberi dampratan selayaknya saja Mengapa tega mencabut ngewanya sebenarnya yang menjadikan gusarnya Buyung Ho? Bukanlah sikap Pao Putong yang kurang ajar itu Melainkan karena Pao Putong berani bicara secara belak-belakan dan mengorek semua tipu musliatnya yang berencana itu Hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaan Toan Yan Hung dan mungkin tak jadi memungutnya sebagai anak Dan dengan sendirinya pula akan gagal menjadi ahli waris kerajaan Tai Li Andaikan dia tetap diterima sebagai putra mahkota Tentu pula rencananya akan menghadapi banyak kesulitan dan gagal membangun kembali kerajaan Yan Begitulah dalam murkanya Buyung Ho terpaksa turun tangan keji untuk memperlihatkan kepada Toan Yan Hung akan ketulusan hatinya untuk menjadi anak angkat keluarga Toan Sekarang ia ditegur oleh Ting Pak Juan, diam-diam ia serba susah lagi Tapi segera ia ambil keputusan lebih baik cekcok dengan Pak Juan dan kawan-kawannya daripada menimbulkan curiga Toan Yan Hung Begitulah ia lantas menjawab tentang kata-kata Pao Sam Ko yang kasar tadi sebenarnya tidak menjadi soal Tapi dengan tulus aku ingin mengangkat Toan Tian He sebagai dihau Tapi dia sengaja memecah belah hubungan baik kami Desanya ini mana boleh kuampuni jadi dalam pandangan Kong Chu Pao Potong yang telah mengabdi padamu selama belasan tahun ini jauh tiada harganya untuk dibandingkan dengan seorang Toan Yan Hung teriak po oke dengan marah Hendaknya Hang Siko jangan marah, sahut Buyung Ho Bahwasannya aku minta masuk menjadi keluarga Toan Hal ini ku lakukan dengan setulus hati dan sedikit pun tiada maksud lain Tapi Pao Sam Ko telah mengukur jiwa seorang ksatria dengan jiwa kaum pengecut Inilah yang tak dapat ku terima dan terpaksa ku beri hukuman setimpa padanya Jadi maksud Kong Chuya itu tak bisa ditarik kembali lagi Kong Yatian menegas dengan dingin Ya benar, sahut Buyung Ho Seketika Kong Yatian, Ting Pak Juan dan Hang Po Oke pandang memandang Agaknya pikiran mereka sama, serem tak mereka saling mengangguk Lalu Pak Juan berseru dengan suara lantang Kong Chuya, kami berempat meski bukan saudara sekandung Tapi kami telah bersumpah mati atau hidup tetap bersatu Hubungan kami melebih saudara sekandung Hal ini tentu Kong Chuya cukup mengetahui Alis Buyung Ho menjengkit, sahutnya dengan ketus Apakah maksud Ting Po Ako hendak menuntut balas kematian Pao Sam Ko? Biarpun kalian bertiga maju sekaligus juga aku tidak gentar Tiba-tiba Pak Juan menghela nafas panjang Katanya, kami adalah hamba pengiring keluarga Buyung Mana kami berani malu kami terhadap Kong Chuya Orang bilang, kalau cocok boleh tinggal, kalau tidak cocok boleh pergi Maka kami bertiga untuk selanjutnya tak dapat melayani Kong Chu lagi Kau Meksatia yang ingin memutuskan hubungan tidak pantas menggunakan kata-kata kotor Maka biarlah kita berpisah secara baik-baik Semoga Kong Chuya menjaga diri dengan baik Melihat ketiga abdi pengiringnya segera akan meninggalkan dirinya Mau tak mau Buyung Ho merasa berat juga Apalagi bila nanti berada di Tai Li tentu akan sangat membutuhkan tenaga mereka Maka ia coba menahannya Katanya, Tinto aku, kalian tidak pernah menyinggung perasaanku Sesungguhnya aku pun tidak sirip apa-apa kepada kalian Mengapa kalian hendak meninggalkan aku begitu saja? Dahulu ayah cukup baik terhadap kalian Juga kalian pernah berjanji akan membantuku sepenuh tenaga Jika sekarang kalian tinggalkan aku Apakah kalian tidak merasa mengingkari janji sendiri? Maka tingpak juan juga tampak muram Sahutnya Jika Kong Chu tidak mengungkit-ngungkit Lo Sian Sing di bawah-bawah Maka tentang perbuatan mengangkat orang lain menjadi ayah Berganti si dan mengabdi kepada negara lain Segala apakah perbuatan demikian ini dapat dipertanggungjawabkan kepada Lo Sian Sing? Ya, kami memang pernah berjanji kepada Lo Sian Sing akan membantu sepenuh tenaga pada Kong Chuya untuk membangun kembali kerajaan Yan dan mengembangkan kejayaan keluarga Buyung Tapi sekali-kali tidak berjanji akan membantu Kong Chu untuk memajukan kerajaan Tai Li dan mengembangkan nama keluarga Tuan Jawaban tingpak juan itu membuat air muka Buyung lo sebentar merah dan sebentar pucat serta tak dapat mendebatnya Berbareng ting juan, Kong Yapian dan Hang Po Oke lantas memberi hormat dan berkata Selamat tinggal Kong Chuya Lalu Po Oke memanggul jenazah Pao Put Tong Bertiga orang lantas bertindak pergi dengan langkah lebar tanpa menoleh lagi Buyung Hok coba menenangkan diri dan berlagak menyakinkan diri Katanya kepada Tuan Yan Hing Harap Gihau suka maklum Ketiga orang ini adalah hamba pengiring keluarga anak selama berpuluh tahun Tapi demi kesetiaan anak kepada kerajaan Tai Li dan keluarga Tuan Dengan tidak segan-segan anak membunuh satu di antaranya dan mengusir ketiga orang lain Anak akan ikut ke Tai Li seorang diri Sedikitpun anak tiada maksud tujuan lain Bagus, sangat bagus Sahut Tuan Yan Hing sambil mengangguk Dan sekarang juga biarlah anak memberikan obat penawar kepada Gihau Ucap Buyung Hok Segera ia keluarkan sebuah botol porselan kecil Tapi baru saja ia hendak menyodorkan botol kecil itu kepada Yan Hing Tiba-tiba pikirannya tergerak Wah, jika dia sudah sembuh dari keracunan kabut bunga merah Segera aku akan kehilangan alat ancaman padanya Untuk selanjutnya terpaksa aku harus mengambil hatinya dan tidak boleh mengadu akal lagi dengan dia Yang paling tidak benci adalah si Tuan Ki Biarlah sekarang aku membunuh budak itu lebih dulu Kemudian barulah aku memberikan obat penawar padanya Karena pikirannya itu Seret segera ia loloskan pedang dan berkata Gihu Adapun sumbang si anak yang pertama kepada Gihu adalah ingin ku bunuh si bocah Tuan Ki Agar Tuan Cingsan kehilangan keturunan Dengan demikian mau tak mau dia akan terpaksa menyerahkan tahta kepadamu Waktu itu Tuan Ki masih menggeletak di atas tanah dengan metel Tertutup oleh kain hitam Meski matanya tak bisa memandang Tapi apa yang dikatakan Bu Yungok itu dapat didengarnya dengan jelas Ia berpikir Gio Kian yang ku cintai itu telah berubah menjadi adik perempuanku lagi Sehingga cintaku kepadanya jadi sia-sia belaka Memangnya aku tidak ingin hidup Jika kau bunuh aku kan kebetulan bagiku Begitulah rupanya Tuan Ki menjadi putus asa dan patah hati Karena mendengar pembicaraan Ong Hujan telah diketahui Goy Kian yang dikasehi itu Ternyata adik perempuannya pula seperti halnya Bok Wan Jing Maka ia lebih suka mati saja daripada hidup merana Apalagi saat itu hawa murninya juga tersesat Sehingga Chow Hwe Ajitmo Biarpun hendak melawan serangan Bu Yungok juga tidak mampu Karena itu ia mandak dibunuh dan menerima ajalnya Dalam pada itu perasaan Tuan Hujan bagaikan disayat-sayat Ketika dilihatnya Bu Yungok sedang mendekati Tuan Ki dengan pedang terhunus O-o-o mendadak ia menjerit khawatir Cepat Yan Hing berkata Nak, kebaktianmu ini sungguh harus dipuji bocah Tuan Ki itu terlalu menyakiti hatiku Berulang ia mempermainkan aku, paman dan ayahnya Mengangkangi pula tahtaku sehingga hidupku merana dan badanku cacat begini Untuk semua itu ayah ingin membunuh bangsa cilik itu dengan tanganku sendiri Sekedar melampiaskan rasa dendamku Baiklah, kata Bu Yungok Lalulah membalik tubuh dan menyodorkan pedang kepada Tuan Yan Hing Tapi segera ia Berseru pula, ai Anak benar-benar sudah pikun Seharusnya ku berikan obat penawar lebih dulu Dan segera ia mengeluarkan sebotol obat tadi Tapi sekilas dilihatnya air muka Tuan Yan Hing sedang mengunjuk rasa senang dan seperti lagi mengedip metu kepada seseorang Bu Yungok adalah orang maha cerdik Segera ia mengikuti arah metu, Tuan Yan Hing Ia masih sempat melihat Tuan Hujn sedang menggangguk pelahan Air mukanya juga mengunjuk rasa bersyukur dan berterima kasih yang tak terhingga Melihat itu, seketika timbul rasa curiga Bu Yungok Cuma mimpi pun dia tidak menyangka bahwa Tuan Ki sebenarnya adalah putera Tuan Yan Hing dari hubungan gelap dengan Tuan Hujn atau Supet Hang Bahwa Tuan Yan Hing lebih suka mengorbankan jiwanya sendiri daripada menyaksikan putera satu-satunya itu mati konyol dibunuh orang Sedangkan soal tahta kerajaan segala lebih-lebih tak terpikir pula olehnya Sebaliknya pikiran yang pertama-tama timbul dalam menak Bu Yungok adalah Jangan-jangan di antara Tuan Ching San dan Tuan Yan Hing ada persekongkolan Betapapun mereka adalah sesama keluarga Tuan dari Pli, mereka adalah saudara sepupu sendiri Hubungan mereka tentu lebih baik daripada diriku yang tiada sangkut paut apa-apa dengan mereka Tapi segera terpikir pula olehnya, jalan baik satu-satunya sekarang Yang ialah aku harus bertindak dengan tegas dan cepat Aku harus berbuat beberapa jasa besar bagi Tuan Yan Hing untuk memperkuat kepercayaannya kepadaku Segera ia berpaling ke arah Tuan Ching San dan berkata Tin Lemong, setelah pulang ke Tahili, kira-kira berapa lama lagi engkau akan dapat menggantikan tahta kakakmu Dan sesudah naik tahta, untuk berapa lama engkau akan berada di singgah sanamu Dan kemudian menurunkan tahta lagi kepada Gihuku Ching San Sangat memandang hina terhadap pribadi Bu Yungok Maka jawabnya dengan acuh-ta'acuh Kakak bagindaku memiliki iwakang yang sangat tinggi Tenaganya Mas Hamad kuat Boleh jadi dia akan bertahta selama 20 atau 30 tahun lagi Bila mana beliau mewariskan tahtanya kepadaku Baru pertama kali aku menjadi raja Sudah tentu aku akan menikmati dengan baik-baik Dan sedikitnya aku harus bertahta 30 tahun Habis itu, giliran anakki yang akan menyambung tahtaku Tadkala mana dia sudah berusia 70 atau 80 tahun Adayakan dia cuma menjadi raja selama 20 tahun Maka total seluruhnya kau pun perlu tunggu lagi Kira-kira 100 tahun ngaco belu dan perat Bu Yungok Tidak kata aku memberi batas waktu sebulan padamu untuk naik tahta menjadi raja Sebulan lagi kamu harus menyerahkan singgah sanamu kepada dihuku Yan Hing Te Hai Chu Tapi Ching San sudah jelas melihat situasi di depan mati sekarang Nyata Tuan Yan Hing dan Bu Yungok akan menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk menuju tahta kerajaan Tai Li Sesudah dia menurunkan tahtanya kepada Tuan Yan Hing nanti barulah mereka akan membunuhnya Tapi sekarang dia masih diperlukan, tentu tidak berani mengganggunya seujung rambut pun Bahkan kalau ada musuh tentu mereka akan membelahnya malah Sebaliknya Tuan Ki yang berada dalam keadaan terancam Karena pikiran, segera Ching San terbahak dan berkata Tahtaku nanti hanya dapat ku turun kepada anakku Tuan Ki Jika aku disuruh mempercepat mengundurkan diri juga boleh Tapi tidak mungkin tahtaku diserahkan kepada orang luar Dengan pelingaku sendiri ku dengar kami berjanji akan menyerahkan tahta kepada Yan Hing Te Hai Chu Kenapa? Sekarang kamu ingkar janji sendiri kata Bu Yungok dengan gusar Kera bagaimana pelingamu dapat mendengar sendiri sahut Ching San dengan dingin He he, kakak Yan Hing, tentunya engkau tidak mengira bahwa walang hendak menangkap Tongret Tak taunya di belakang mengincar pula si burung gereja Rupanya waktu engkau menjebak aku Tak kala itu si Bu Yung Kong Chu yang bagus ini pun siap mengincar diriku Bu Yungok terkesiap Celaka ucapanku agak tidak tepat Dasar tua bangka dan licin Tinu lemong ini sungguh sukar dilayani Maka cepat memblok pokok pembicaraan Katanya dengan mengejek Hektometer Bagus juga Biar ku mampuskan dulu Tuan Ki si anak keparat ini Nanti kamu boleh mewariskan tahtamu kepada arwah setannya Habis berkata kembali ia hunus pedangnya dan akan melangkah maju pula Hahaha Memangnya kau anggap aku Tuan Cingsan ini manusia apa seru Cingsan dengan bergelak tawa Jika kau bunuh puteraku, apakah kau kira aku lantas rela dipermainkan olehmu? Nah, jika mau bunuh boleh lekas membunuhnya, kalau perlu boleh juga bunuhlah aku sekalian Sesaat Bu Yungok menjadi ragu malah oleh tantangan itu Kalau dia mau membunuh Tuan Ki sekarang boleh dikata terlalu mudah Hanya sekali ayun pedang dan beres sudah Tapi ia pun khawatir Cingsan menjadi kalap karena puteranya dibunuh dan benar-benar tidak pikir akan jiwa sendiri Jika demikian maka tahta yang akan diterima Tuan Yan Hing tentu akan gagal pula Begitulah sambil menghunus pedang yang gemerlapan sehingga wajahnya yang putih bersih kelihatan bersemuh hijau Kepucat-pucatan, Bu Yungok berpaling ke arah Tuan Yan Hing untuk mendengarkan pendapat atau perintahnya Maka berkatalah Yan Hing, orang ini biasanya memang sangat kepala batu, berani berkata dan berani berbuat Bila dia benar-benar bunuh diri dengan minum racun atau membenturkan kepalanya sehingga pecah Maka rencana kita yang muluk-muluk akan menjadi buyar pula dengan sia-sia Baiklah, sementara ini kita jangan membunuh bocah Tuan Ki itu Sekali dia sudah jatuh dalam cengkeraman kita, tak perlu takut dia akan terbang ke langit Sekarang berikan obat penawarmu itu kepadaku, ya, sahut Bu Yungok Di mulut dia mengiakan, tapi dalam batnia sedang berpikir Barusan Yan Hing Taichu mengedipi Tuan Hu Jin, apakah artinya itu? Selama pertanyaan ini belum terjawab, betapapun tetap menyaksikan bila ku berikan obat penawar padanya Tapi kalau aku mengulur waktu lagi tentu dia akan gusar Lantas bagaimana baiknya dalam keadaan ragu Kebetulan saat itu terdengar Rung Hu Jin berteriak-teriak Bu Yungok, kamu anak kurang ajar Kau bilang akan memberi obat penawar kepada bibi Tapi sesudah kau dapatkan seorang ayah angkat seperti siluman itu lantas lupa kepada bibimu Jika tidak lekas kau beri obat penawar, jangankah salahkan aku akan memaki dengan kata-kata kotor Dan siluman yang tidak mirip manusia dan lebih mirip setan Bu Yungok merasa kebetulan mendengar caci maki Ong Hu Jin itu Katanya terhadap Tuan Yan Hing, Gihu, watak bibiku memang keras Kalau ucapannya ada yang menyinggung perasaan Gihu Mohon suka dimaafkan Agar dia tidak ribut lagi, biarlah anak menyembuhkan dia lebih dulu Habis itu baru Gihu Habis berkata ia terus menyodorkan botol kecil ke hidung Ong Hu Jin Seketika Ong Hu Jin mengendus bau busuk dari dalam botol porselen kecil itu Segera ia hendak mendam perat Bu Yungok Disangkanya keponakannya itu lagi mempermainkannya Tak terduga, mendadak kaki dan tangannya terasa mulai bertenaga Lewat sejenak pula lantas terasa dapat bergerak seperti biasa Tanpa bicara lagi ia terus sambar botol kecil itu dari tangan Bu Yungok Dan menciumnya dengan keras-keras dan tak berhenti-henti Untuk mengulur waktu, Bu Yungok tidak mencegah perbuatan Ong Hu Jin itu Hanya diam-diam ia mengawasi gerak-gerik Tuan Yan Hing dan Tuan Hu Jin Tiba-tiba terdengar Ong Hu Jin berseru Tidji, mengapa tidak kau bunuh saja ketiga perempuan siluman rasa itu untuk melampiaskan rasa dendam bibi ini Hati Bu Yungok tergerak, pikirnya, benar juga Wising Tio, Chin Ang Bian dan Tuan Hu Jin itu semua kekasih Tuan Lamong Kalau ku gunakan jiwa mereka untuk memaksa Tin Lamong Agar menyerahkan tahtanya kepada Yan Hing Taisu Jalan ini mungkin akan berhasil Berbareng juga dapat membuat senang hati bibi Segera ia mengacungkan ujung pedang ke arah Wising Tio sambil mengancam Kau mau menyerahkan tahtamu kepada Yan Hing Taisu atau tidak? Kalau tidak, selir kesayangan Bu ini satu per satu akan ku binasakan Ternyata Tuan Ching San tak mau pandang barang sekejap pun Sebaliknya bersikap menentang malah Keruan Bu Yungok menjadi kalap Pedang terus menusuk ke depan Kontan darah menyembur keluar dari dada Wising Tio Nyonya itu tidak sempat bicara sedikit pulantas binasa Menyusul ujung pedang Bu Yungok beralih ke perut Chin Ang Bian Dan bertanya kepada Tuan Ching San Kau mau menyerahkan tahta atau tidak? Lagi-lagi Ching San tidak menggubrisnya Dan kembali Bu Yung membunuh pula ibu Bok Wan Jing itu Dengan menubleskan pedang ke perutnya Kemudian ujung pedangnya lantas berberganti arah Dan mengancam hulu hati Ciong Hu Jin Tak kala itu sorot mecil Bu Yungok telah memantulkan sinar kebiruan Air mukanya pucat menghijau Ketika melihat Tuan Ching San tetap tidak menggubrisnya Ia tambah gemas Kontannya bunuh Ciong Hu Jin pula Sesudah membunuh Wising Tio Chen Ang Bian dan Ciong Hu Jin bertiga Ketika melihat Ching San tetap berdiri kaku dan tidak ada reaksi apa-apa Karuan Bu Yungok tambah geregetan Serunya kalap Pinu Lemong Lekas katakan kau mau menyerahkan tahtamu atau tidak? Kalau tetap diam saja biarku bunuh sekalian Bibiku ini sembari berkata ujung pedangnya terus mengarah dada Ong Hu Jin Sambil mendesak maju selangkah demi selangkah Tuan Long seru Ong Hu Jin dengan suara gemetar Apa engkau benar-benar sedemikian benci padaku Sehingga ingin membuat celaka diriku Rupanya ia cukup kenal watak Bu Yungok yang keji dan ganas itu Demi mencapai cita-citanya tentu dia tidak pikirkan tentang bibi atau bukan Asal Ching San mau memperhatikan cintanya kepadanya Tentu Bu Yungok akan segera membunuhnya Tapi akan memperalat dia untuk memaksa kehendaknya atas diri Tio An Ching San Karena tempat Ong Hu Jin berdiri berada di depan Tuan Ching San Maka Ching San dapat melihat sorot matanya yang mengunjuk rasa ketakutan dengan muka yang cantik itu mirip benar dengan wajah Wising Tio yang sudah menemui Ajalnya itu, mau tak mau terbayanglah hubungan asmara mereka masa lampau Seketika perasaan Ching San tergugah Segera ia mencaci maki Perempuan tua bangka perempuan bejat yang tidak tahu diri Kamu yang mengakibatkan ketiga kekasihku terbunuh semua Coba kalau aku dapat bergerak Sungguh aku ingin mencemcangmu sehingga hancur lebur Ayo Bu Yung Ho, tusuk saja biar mampus perempuan keparat itu Ia tahu semakin keji caci makinya semakin membuat ragu Bu Yung Ho dan tidak beran sembarangan membunuh bibinya Segera Ong Hu Jin jadi paham juga Dengan caci maki Tio An Ching San itu Terang dia telah tergugah hatinya akan hubungan mereka masa lampau Dan dengan mencaci maki itu Ching San telah membuat ragu Bu Yung Ho dan tidak jadi membunuhnya Namun karena rindunya kepada Tio An Ching San selama belasan tahun berpisah ini telah membuat pikirannya banyak berubah Ketika dilihatnya tiga sosok mayat menggeletak di depannya Sebatang pedang dengan berlumuran darah mengancam dadanya Sekonyong-konyong pikiran sehatnya menjadi kabur Apalagi caci maki Ching San yang keji itu dengan menggunakan macam-macam kata rendah dan kotor Sehingga kalau dibandingkan sumpah setia mereka yang penuh kata-kata madu masa dahulu Sungguh bedanya seperti langit dan bumi Maka air matanya lantas bercucuran Katanya Tio An Long apakah engkau telah melupakan semua ucapanmu yang pernah kau katakan padaku dahulu Apa sedikitpun engkau tidak memikirkan diriku lagi? Oh, Tio An Long, ketahuilah bahwa sampai detik ini aku masih tetap cinta padamu Kita sudah berpisah sekian lama Dengan susah payah akhirnya baru kita dapat bertemu seperti sekarang ini Tapi mengapa engkau tidak sudi bicara secara ramah padaku? Apa engkau tidak? Pernah melihat pu, putrimu yang kulahirkan S.I.G.O.K.I.N. ini? Apakah engkau tidak suka padanya diam-diam Ching San menjadi khawatir? Wah, tampaknya pikiran Among agak kacau Kalau aku mengutarakan sedikit perasaan cintaku padanya Tentu jiwanya akan segera melayang di ujung pedang Bu Yung Hock Karena itulah ia lantas membentak dengan suara bengis Perempuan keparat, kita sudah lama putus hubungan Mengapa kamu masih ada muka untuk mengoceh? Hektometer, kalau bisa aku ingin menghajarmu untuk melampiaskan rasa benciku padamu Oh, Tio An Long, tega amatkah seruong hujan dengan menangis Mendadak tubuhnya nubruk ke depan sehingga tepat menerjang ujung pedang yang mengancam di depan dadanya Sesaat itu Bu Yung Hock menjadi ragu apakah mesti menarik pedangnya atau tidak Namun tubuh ong hujan taunya sudah menerjang maju sehingga ujung pedangnya Maka dah segar lantas menyembur keluar dari dada ong hujin Tio An Long Oh, Tio An Long, tega benarkah ong hujin masih sempat berseru pula dengan suara gemetar Melihat tusukan itu tepat mengenai tempat yang mematikan dan terang bekas kekasih itu sukar tertolong lagi Seketika air metu bercucuran di piptoan cingsan, katanya dengan suara parau Among, omong, sebabnya aku mencacimak sebenarnya justru ingin keselamatan dirimu Pertemuan kita hari ini sesungguhnya membuat hatiku gerang tak terkatakan Masa aku benci padamu, mana mungkin aku lupa padamu kita dahulu Cintaku padamu akan tetap suci bersih sebagaimana waktu ku persembahkan setangkai bunga Kamu lihat putih padamu Wajah ong hujin yang pucat itu menampilkan senyuman puas Katanya dengan lemah Baiklah jika begitu, memang Aku yakin dalam melubuk hatimu tentu akan selalu terukir bayanganku Dan selamanya takkan pernah melupakan daku Begitulah makin lemah suaranya ketika kepalanya miring ke samping dan mangkatlah dia Nah, pinu lemong, perempuan yang kau cintai satu per satu telah mati bagimu Apa barangkali untuk penghabisan kali istrimu yang sah ini pun tidak kau pikirkan Dan akan dibiarkan dia mati juga karena gara-garamu ancam buyung lo dengan menjengek Ujung pedang lantas mengancam pula dadah toan hujin Tak kala itu toan ki masih menggeletak di atas tanah Ia dengar ruising tiok, cin angbian, ciong hujin dan ong hujin satu per satu telah binasa di bawah pedang buyung ho Bahkan sekarang jiwa ibunya diancam pula untuk menggertak ayahnya Betapapun hubungan darah antara ibu dan anak melebih segalanya Tentu saja toan ki khawatir dan kelabakan Sungguh ia ingin berteriak jangan menyentuh ibuku Jangan mencelaka ibuku tapi mulutnya tersumbat sehingga tidak dapat bersuara sedikitpun Ia hanya berusaha meronta sekuatnya Tapi hawa murni dalam tubuhnya seakan-akan buntu Sama sekali tak dapat dikerahkan sedikitpun Dalam pada itu terdengar buyung lo berkata Tim Lemong, aku akan menghitung tiga kali Kalau kamu tetap bandel dan tak mau berjanji akan menyerahkan tahta kepada yan hung tai cumaka dengan segera jiwa permaisurimu akan melayang juga Jangan, jangan mencelaka ibuku demikian Toan ki hendak berteriak tapi suaranya sukar diucapkan Syukurlah lamat-lamat ia dengar toan yan hing sedang berkata kepada buyung ho Nanti dulu, urusan ini harus kita pikirkan lebih panjang Gi ho demikian buyung lo menjawab Urusan hari adalah maha penting dan menyangkut rencana hari depan kita Kalau dia tetap tidak mau berjanji untuk menyerahkan tahta kepada gi ho Maka semua rencana kita akan gagal seluruhnya Nah, satu Jika kau ingin aku berjanji Lebih dulu harus kau penuhi suatu syaratku Tiba-tiba cingsan menyelah Kalau mau bilang mau jika tidak katakan tidak Jangan kau kira aku dapat diakali dengan tipu mengulur waktu Nah, dua Bagaimana cingsan menghela nafas panjang ya Apa mau dikatakan lagi Selama hidupku memang sudah penuh berlumuran dosa Kalau sekarang bisamat bersama-sama rasanya juga tidak penasaran Jadi kamu benar-benar tidak mau menuruti? Nah, tiga Begitu kata tiga diucapkan Bu Yung Ho Tertampak Tuan Cingsan lantas berpaling ke arah lain dan tak menggubris lagi padanya Dengan murka baru saja Bu Yung Ho hendak menusukan pedangnya ke dada Tuan Hu Jin Sekonyong-konyong bahu kanan terasa ditumbuk sesuatu Tanpa kuasa ia tergeliat ke samping Menyusu lantas kelihayan T.O. Anki melompat bangun dan menyeruduk ke arah perutnya dengan kepala Karena tidak terduga-duga cepat Bu Yung Ho menerobos serudukan Tuan Ki itu Pikirnya bocah ini sudah kena sengat kawanan tawan beracun Dan terkena pula racun kabut bunga merah Di bawah racun ganda ini mengapa dia masih dapat melompat bangun sebaliknya Karena menyeruduk tidak kena sasarannya Akhirnya kepala Tuan Ki menyerempet tepian meja sehingga kepalanya benjut Dalam keadaan gugut dan khawatir ia tidak ingat kepalanya yang benjut dan sakit itu Segera ia meronta Sekuatnya dan entah dari mana datangnya tenaga Tau-tau tali kulit yang mengikat kedua tangannya menjadi putus Kiranya semula karena hati Tuan Ki merasa berduka Sehingga hawa murni dalam tubuhnya tersesat ke urat yang salah Kemudian ketika mendengar Bu Yung Ho hendak membunuh ibunya Saking khawatir dan gugutnya ia menjadi lupakan dirinya Apakah terkena penyakit Chow Hwe Jipmo atau tidak Karena itu hawa murni yang sesat jalan tadi secara otomatis lantas masuk kembali ke jalan yang benar Hendaklah maklum bahwa seorang yang berlatih iwekang adalah dengan jalan mencurahkan pikirannya Untuk mengatur tenaga dalam agar berjalan menuruti urat nadi yang tepat Kalau sampai Chow Hwe Jipmo, yaitu tenaga dalam tersesat Kira-kira sama dengan penyakit kelumpuhan Semakin merasa gelisah dan gugup dengan maksud hendak menarik kembali jalannya hawa yang tersesat itu Maka hasilnya akan terjadi sebaliknya Malah bukannya hawa sesat jalan itu kan ditarik kembali Sebaliknya makin menjurus ke jalan yang salah Tapi sekarang yang terpikir oleh Toanki adalah melulu keselamatan ibundanya Dan hawa murninya tidak terpengaruh oleh pikiran yang kacau tadi Maka dengan sendirinya hawa murni itu masuk kembali ke jalan yang benar menurut arahnya Waktu dia dengar Bu Yungo mengucapkan kata-kata tiga Seketika ia lupa dirinya berada dalam ringkusan musuh Dan segera melompat bangun terus menyeruduk ke arah suara Bu Yungo Jadi di luar dugaannya mendadak tubuhnya dapat bergerak kembali Begitu kedua tangannya terlepas dari ringkusan tali kulit Demi mendengar Bu Yungo sedang memaki Sebelum musuh sempat menyerang Terus saja ia mendahului mengeluarkan siang yang kiam dari lakmesin kiam yang lihai Kontan jari manisnya menuding ke arah Bu Yungo Pedang yang dipegang Bu Yungo adalah pedang wasiat mentus santeng yang dapat memotong sayur Ketika ia hendak menusuk Tau-tau hawa pedang Tuan Ki sudah menyambar Tiba cepat ia berkelit ke samping Di akontan balas menusuk dengan pedangnya Saat itu kedua metu Tuan Ki masih tertutup oleh kain hitam Mulutnya juga masih tersumbat Kalau mulut tak bisa bicara sih tidak menjadi soal Tapi metu tak dapat memandang di mana beradanya musuh Karuan Tuan Ki menjadi kelabakan Dalam gugutnya itu terpaksa kedua tangannya bergerak ke sana dan ke sini Jarinya menuding secara serabutan agar lawan tidak berani mendesak maju Diam-diam Bu Yungo membatin Keadaan sudah berubah dan membahayakan Sebelum dia dapat melihat aku harus mendahului membinasakan di Segera pedangnya mengacung lurus ke depan dengan gerak tipu Sungai Kang Long Liu Sungai mengalir ke timur Secepat kilat ia tusuk pula dada Tuan Ki Saat itu kedua tangan Tuan Ki sedang bergerak ke sana-sini dan menuding serabutan Ketika mendadak terdengar angin tajam menyambar tiba Cepat ia berkelit Namun sudah terlambat sedikit Kret bahunya kena tusukan Karena kesakitan dengan gugup Tuan Ki meloncat mundur Di luar dugaan, belang Tau-tau kepalanya membentur Belanda rumah dan tambah bencut Hendaklah maklum bahwa sesudah Tuan Ki berhasil menyedot tenaga dalam cumoti di sumur kering itu Maka betapa hebat kekuatannya boleh dikata sukar diukur lagi Karena itulah hanya sedikit meloncat saja tingginya sudah mencapai Belanda rumah Dalam keadaan masih terapung di udara segera Tuan Ki berpikir Mataku tak dapat melihat apa-apa Dengan sendirinya aku tak dapat menyerang dia dengan jitu Sebaliknya setiap saat ada kemungkinan aku akan dibunuh olehnya Wah, apa akalku sekarang? Jika melulu aku yang terbunuh tidak menjadi soal Tapi ibu dan ayah tentu juga tak tertolong lagi Dan karena tubuhnya terapung Dengan sendirinya kakinya meronta-ronta Eh, di luar dugaan Praak, tau-tau tali kulit yang meringkus kedua kaki pun putus semua Karuan P.O. An Ki kegirangan Bagus Jika kedua kaki sudah dapat bebas bergerak Biarlah aku menggunakan lengpo-wipoh untuk menghindarkan serangannya Tempo hari ketika dia menyamar sebagai liancong dari sehidan hendak membunuh aku di rumah gilingan Dia juga tidak berkutik menghadapi langkahku yang ajaib ini Begitulah Maka sewaktu sebelum kakinya baru saja menyentuh tanah Terus saja kaki yang lain menggeser ke samping Sedikit badan mengegos Dengan tepat tusukan bu yung lo yang dilontarkan pun dapat dihindarkannya Orang lain hanya melihat berkelebatnya sinar pedang menyambar lewat di samping dadanya Selisihnya hanya 1-2 senti saja Tampaknya sangat berbahaya Tapi gayanya sangat indah dan langkah ajaib itu tak terlukiskan Sebenarnya hal ini pun secara kebetulan saja Coba kalau metel, Tuan Ki tidak tertutup dan tidak menggunakan lengpo-wipoh Karena dia sama sekali tidak mahir gerak ilmu silat Maka dapat dipastikan jiwanya sudah melayang di ujung pedang bu yung lo yang tidak kenal ampun itu Dalam pada itu bu yung lo lantas bergenjar serangannya Tapi tetap tidak dapat mengenai Tuan Ki Rupanya ia menjadi gelisah dan merasa malu pula Ia lihat Tuan Ki tetap memakai kain kedok Seakan-akan sengaja mempermainkan dia Karuan ia tambah panas hatinya Pikirnya, terhadap seorang yang matanya tertutup kain saja Aku tak mampu menang Masakah aku masih ada muka untuk hidup di dunia ini? Begitulah, dengan meti merah membara saking gemasnya Ia putar pedang secepat kiciran dan menyambar kian kemaridi Ruangan itu, hanya dalam sekejap saja Tuan Ki sudah terbungkus di tengah lingkaran pedangnya Ruangan itu memang tidak terlalu luas Maka semua orang, termasuk Tuan Yan Hing, Tuan Cinsan, Tuan Hujin, Hoan Hwa dan lain-lain Ikut terdesak mudur oleh gemerlap sinar pedang yang dingin tajam itu Maka mereka sampai merasa perih Sebaliknya Tuan Ki tampak dapat berjalan ke kanan dan melangkah ke kiri Dengan senaknya saja bagaikan orang lagi berjalan-jalan iseng di taman Dan aneh juga, biarpun Bu Yung Lo putar pedangnya sedemikian gencarnya dan serangannya bertubi-tubi Tapi hasilnya tetap nihil, sampai ujung baju lawan saja tak bisa menyenggolnya Karuan lama-lama Bu Yung Lo menjadi kebuakan sendiri dan seperti orang kebakaran jenggot Dengan menggunakan langkah ajaib lengpo-wipoh Dengan sendirinya Bu Yung Lo sukar melukai Tuan Ki Namun begitu Tuan Ki sendiri menjadi ragu dan berpikir Aku hanya diserang melulu dan tak bisa balas menyerang Mataku tak kelihatan pula Jika mendadik ibu atau ayahku yang dia serang Wah tentu mereka akan celaka Begitulah, rupanya ia tetap lupa bahwa matanya hanya tertutup oleh selapis kain hitam saja Sedangkan tangannya sekarang sudah bebas Mestinya dengan dampang kain hitam itu dapat dilepaskannya Namun ia tetap tidak pikir sampai ke situ Padahal hal itu yang dipikirkan oleh Bu Yung Ho hanya Tuan Seorang yang dianggapnya sebagai bibit penyakit utama baginya Maka ia tidak berpikir untuk membunuh Tuan Hujin atau orang lain Akan tetapi meski dia sudah menyerang berpuluh kali Bahkan sampai ratusan kali Tetap tidak mampu melukai Tuan Ki Apalagi hendak membunuhnya Dalam gelisahnya tiba-tiba Hatinya tergerak Pikirnya rupanya bocah N.I. mahir ilmu Teng Hang Pian Gi Mendengarkan suara angin membedakan arah serangan Untuk menghindari seranganku Coba kalau aku ganti ilmu pedangku Akanku serang dengan pukulan supaya tidak mengeluarkan suara Dengan demikian tentu bocah keparat ini tidak mampu menghindar Maka mendadak ia perlambat permainan pedangnya Ia ubah serangannya Tiba-tiba ia menusuk dengan pelahan sehingga tidak mengeluarkan suara sambaran angin atau mendengingnya logam Ia tidak tahu bahwa lengpo-wipoh yang dimainkan Tuan Ki itu adalah semacam langkah ajaib yang tersusun Demikian rupa orangnya melangkah menurutkan apa yang sudah teratur itu dan peduli musuh akan menyerang dengan care bagaimanapun Biar senjatanya mengeluarkan suara gemuruh bagai guntur atau menyambar secepat kilat tanpa suara Semuanya itu tetap tiada sangkut pautnya atau mempengaruhi langkah ajaib itu Sebaliknya jika lawan menyerang secara ngawur maka dengan mudah Tuan Ki akan direbohkan malah Jadi langkah ajaib ini susah diikuti oleh serangan yang menurutkan ilmu silat sejati Sebaliknya mudah meruntuhkannya hanya dengan serangan yang tak beratur yang ngawur Sebagai tokoh silat terkemuka seperti Tuan Yan Hing mestinya ia dapat menjajaki sampai di mana letak kemujizatan kepandayan Tuan Ki itu Tapi sejak diketahui pemuda itu adalah putranya sendiri Mau tak mau ia lantas mencurahkan perhatian atas keselamatan pemuda itu Dan karena perhatian itulah telah memencarkan perhatiannya Maka demi melihat Bu Yung Lok mengubah permainan pedangnya dan menusuk dengan tidak mengeluarkan suara karuan Ia terkejut cepat ia berseru dengan suara dalam perut Awas, nak! Lebih baik lekas kau bunuh dia saja Jika mendadak ia buka kain hitam Yang menutupi matanya itu tentu kita yang akan binasa di tangannya Bu Yung Lok terperanjat dan diam dia memaki Sungguh goblok, bukankah ucapanmu ini berarti membuat sadar musuh benar saja Ucapan Yan Hing itu telah menyadarkan Tuan Ki Untuk seketika ia tertegun, segera ia tarik lepas kain hitam yang menutupi matanya itu Tapi sekonyong-konyong matanya menjadi silau Pedang musuh yang mengkilat sudah menyambar sampai di mukanya Dasar Tuan Ki memang tidak mahir ilmu silat Lebih-lebih tiada pengalaman mie dan tempur karuan Ia menjadi kaget dan kehuakan atas datangnya serangan itu Cepat ia berkelit selisanya Dan karena bingungnya itu, langkahnya yang ajaib itu menjadi kacau Dalam peda itu serangan susulan buyung HPK yang lain sudah tiba pula Kret, tanpa ampun lagi paha kiri Tuan Ki tertusuk kembali Kontan pemuda itu terguling ke tanah Sungguh girang buyung lo tidak kepalang Segera ia memburu maju Kembali pedangnya menusuk lagi ke dada Tuan Ki Namun Tuan Ki sempat siap siaga Dengan setengah rebah di tanah Segera ia memapak dengan jurus Yauti Kiam Biarpun pahanya terluka dan darah mengucur keluar bagai matu air Kedua tangannya dapat digerakkan dengan bebas Ia mainkan lakmah Sin Kiam yang lihai itu dengan menudin ke atas dan ke bawah secara bertubi-tubi Sehingga buyung lo berbalik terdesak dan sukar menangkis Waktu di siau sipsan tempoh hari juga buyung ho sudah pernah dibikin keok oleh Tuan Ki Apalagi sekarang iwekang Tuan Ki sudah bertambah kuat dengan tenaga dalam yang Disedotnya dari cumuti Keruan betapa lihai lakmah Sin Kiam yang dimainkannya boleh dikata tiada bandingannya Hanya dalam beberapa jurus saja lantas terdengar suara kering sekali Pedang buyung lo terlepas dari cekalan, mencelat ke atas dan menancap di belanda rumah Bahkan menyusul terdengar pula kret sekali Bahu buyung lo terluka oleh tusukan hawa padang lakmah Sin Kiam Setelah pedang terpental dan bahu terluka Buyung lo insafs bila ayah sejenak lagi di situ tentu akan mati konyol dibunuh oleh Tuan Ki Maka sambil menjerit keras-keras sekali Cepat ia melompat keluar dan melarikan diri Pelahan Tuan Ki merangkak bangun dan berseru Ibu, ayah, kalian tidak terluka tapi ibunya balas berseru Lekas lobekain bajumu dan balut dulu lukamu ah Tak apa-apa, sahut Tuan Ki Segera ia ambil botol kecil yang masih dipegang Ngong Hu Jin yang sudah tak berfernyawa itu dan diserahkan kepada ibunya Hanya beberapa kali saja mengendus isi botol itu Segera Tuan Hu Jin merasa segar kembali Lalu nyonya itu membalut luka Tuan Ki Kemudian Ching San memberi petunjuk kepada Tuan Ki Kero mengarahkan tenaga untuk membuka hiatus semua orang yang tertutup itu Lalu diberi cium obat penawar dalam botol kecil itu untuk menawarkan racun kabut bunga merah Akhirnya cuma tinggal Tuan Yan Hing saja seorang yang masih meringkuk di kursinya dalam keadaan lumpuh tak berkutik Mendadak Ching San melompat ke atas Ia cabut pedang yang menancap di Belandari yang ditinggalkan Bu Yung Ngo tadi Ujung pedang T.U berlumuran darah We Sing Tio Senang Bian, Ciong Hu Jin dan Ong Hu Jin berempat Setiap wanita itu pernah bersumpah setia dengan Ching San dan mempunyai ikatan jiwaraga yang mendalam Meski watak Tuan Ching San itu bangor dan cintanya tidak teguh Tapi setiap kali bila dia mencintai seorang wanita Maka kasih yang dicurahkannya juga sangat tulus dan tidak segan-segan berkorban apapun bagi kekasih itu Hendaklah maklum bahwa negeri Tai Li terletak di wilayah selatan yang terpencil Dimana hidup suku-suku bangsa yang adat istiadatnya tidak sama dengan bangsa Han Mereka tidak terikat oleh adat kuno yang mengekang kebebasan dan tidak terlalu memandang penting soal kesucian wanita sebelum kawin Sebab itulah meski Ching San adalah seorang ksatria persilatan Tapi dalam hal wanita cantik ia tak bisa mengekang diri sehingga banyak utang cinta di dunia kangong Sekarang dilihatnya mayat keempat wanita bekas kekasihnya itu bergelimpangan di atas tanah Kepala Ong Gu Jin berbantalkan paha Ciu Ang Dian Badan Ciu Ang Hujan melintang di atas perut Wising Tio Keempat mereka itu pada masa hidupnya pernah merasa kerinduan kasihnya dan lebih banyak duka daripada sukanya Bahkan akhirnya berkorban jiwa pula baginya Tadi waktu Wising Syok dibunuh oleh Bu Yung Ho, tatkala itu Ching San sudah bertekad akan ikut bunuh diri Sekarang ia lebih-lebih tiada pilihan lagi Pikirnya anak ki sekarang sudah dewasa dan serba pintar Untuk selanjutnya kerajaan Tai Li tidak perlu khawatir tak ada kepala negara yang bijaksana Bagiku menjadi lebih-lebih tidak perlu berkhawatir apa-apa lagi Tiba-tiba ia berpaling dan berkata kepada Seng istri Hujan, aku telah berdosa padamu Dalam hatiku, para wanita ini serupa dengan dirimu Semuanya jantung hatiku Cintaku kepada mereka adalah tulus dan sungguh-sungguh Cintaku kepadamu juga tulus dan murni Kakak San, kau, jangan Teriak Toan Hujan sambil menubruk ke arah Seng suami Tadi karena Toan Ki ingin menolong ibunya Maka sekaligus ia mengerahkan tenaga untuk milabrak Bu Yung Ho Tapi kemudian setelah Bu Yung Ho melarikan diri Sesudah rasa khawatirnya hilang Sekonyong-konyongnya ingat Hi, tadi aku dalam keadaan lumpuh Kenapa mendadak sudah baik Karena kejutnya itu Kembali ia roboh Badan meringkuk lemas dan tak sanggup berdiri lagi Dalam pada itu terdengar jeritan ngeri Toan Hujan Ternyata Toan Ching San telah menobloskan pedang ke dada sendiri Cepat Toan Hujan mencabut keluar pedang itu Dan menutup luka Seng suami dengan sebelah tangannya sambil menangis Oh, engkau San Biarpun engkau mempunyai seratus atau seribu wanita lain juga aku tetap cinta padamu Terkadang aku memang marah dan dendam padamu Namun, namun, semuanya itu sudah lalu Tikaman Toan Ching San atas dada sendiri itu tepat mengenai jantung Begitu pedang masuk dada seketika pula jiwanya melayang Maka ia tidak sempat lagi mendengarkan jerit tangis Seng Istri Segera Toan Hujan membalik ujung pedang ke arah dadanya sendiri Dan baru saja hendak ditusukan Tiba-tiba terdengar teriakan Toan Ki, ibu Dan karena sedikit tayalnya itu Arah pedang menjadi melenceng dan menusuk ke dalam perut Melihat tayah ibunya sama mati dengan membunuh diri Sungguh kaget Toan Ki tak terkatakan Kaki terasa lemas Terus ia merangkak mendekati kedua orang tua yang berlumuran darah dan mengeletak itu Ibu, ayah, kalian meng... mengapa? Tanda petik Anakku, ayah dan ibu akan mengangkat Hen, hendaknya jaga dirimu sendiri dengan baik pesan Toan Hujan dengan lemah Ti, tidak ibu Yang, jangan kau tinggalkan anak Ayah Dia, dia bagaimana? Demikian seru Toan Ki sambil menangis dan merangkul pundak Seng ibu Maksudnya hendak mencabut pedang yang menancap di perut ibunya itu Tapi khawatir pula kalau pedang dicabut mungkin akan mempercepat kematian orang tua itu Kau, harus, harus menirut pamanmu Nah, jadilah seorang raja yang, yang baik, seorang raja yang arif, pesan Toan Hujan Tiba-tiba terdengar T.O.O. Yan Hujan berkata Lekas berikan obat penawar itu padaku Biar aku yang menolong ibumu Tapi Toan Ki menjadi gusar Bentaknya, semuanya gara-gara musibang satwa ini Kamu yang menangkap payahku sehingga dia terbinasa Dendamku padamu sedalam lautan mendadak Ia melompat bangun Ia sambar sebatang tongkat Toan Yan Hing yang terjatuh di lantai tadi Dengan tongkat itu segera ia hendak mengeperuk kepala Toan Yan Hing Jangan sekonyong-konyong Toan Hujan menjerit Toan Ki tercengang Tanyanya sambil menoleh Ibu bangsa ini musuh utama kita Biarlah anak membalaskan sakit hatimu dan ayah Namun Toan Hujan tetap berseru dengan suara tajam Yang, jangan berbuat kesalahan demikian aku Aku berbuat salah Toan Ki menegas dengan penuh tanda petanya Tapi ia lantas menggertak gigi dan membentak pula Tidak, aku harus membunuh bangsa ini Dan segera ia angkat tongkat pula Nanti dulu teriak Toan Hujan Coba kemari, ingin ku katakan padamu Segera Toan Ki berjongkok dan menempelkan tolinganya Ketep lebih berseng ibu Ia dengar ibunya memisikinya Nak, Toan Yan Hing ini sebenarnya ayahmu yang tulen Soalnya karena suamiku berbuat salah padaku Dalam marahku aku pun berbuat sesuatu yang menyeleweng Dan akhirnya terlahir dirimu Hal ini tak diketahui suamiku Dia tetap mengira kamu adalah anaknya Padahal bukan Jadi ayahmu yang sebenarnya ialah Toan Yan Hing ini Maka tak boleh kau bunuh dia Kalau, kalau kamu membunuhnya berarti berbuat durhaka Selamanya aku tak pernah suka padanya Tapi kamu tak boleh ikut berdosa dan berbuat salah Sehingga kelak bila kamu mengkata Takkan mencapai nirwana Mestinya aku tidak ingin memberitahukan hal ini padamu Agar tidak merusak nama baik suamiku Tapi, tapi apa daya Terpaksaku katakan Begitulah dalam waktu singkat kejadian Yang sama sekali di luar dogaan Bagaikan bunyi halilintar susul-menyusul Membuat Toan Ki terlongong-longong dan sangsi Hampir-hampir ia tidak percaya pada telinganya sendirinya Mak, tapi ini tidak betul Ini, ini tidak betul Seru Toan Ki sambil tetap merangkul ibunya Lekas berikan obat penawar padaku agar ibumu dapat tertolong Yan Hing berseru pula Melihat keadaan ibunya makin payah Toan Ki tak sempat banyak berpikir lagi Segera ia jemput kembali botol porselan kecil tadi Untuk menawarkan racun yang disedot Toan Yan Hing tadi Sesudah pulih kembali tenaganya Segera Yan Hing menjemput tongkatnya Krip-krip-krip Beruntun ia tutup beberapa tempat Hiat cu di sekitar luka Toan Hu Jin Yang, jangankah sentuh tubuhku lagi? Kata Toan Hu Jin sambil mengoyang-goyang kepala Lalu bertanya pula kepada Toan Ki Nak, aku ingin bicara lagi padamu Segera Toan Ki menempelkan telinganya ke tepi mulut seng ibu Dengan berbesik-besik Toan Hu Jin berkata padanya Meski Toan Yan Hing ini sesama si dan satu angkatan dengan suamiku Toan Ching San Tapi mereka bukan saudara sekandung Maka beberapa putriku yang terlahir dari lain ibu itu Seperti Nona Bok, Nona Ong, Nona Cung dan lain-lain Asal kamu suka boleh pilih yang mana saja untuk kawin Bahkan bila senang boleh juga kau ambil semuanya Sebagai seorang raja bila kelak naik tahta Adalah jamak bila mempunyai beberapa istri Mungkin bangsaan mereka hanya pantangan tentang sesama si tak boleh menikah dan sebagainya Tapi kita adalah orang tail dan tidak peduli adat istiadat kuno itu Asal bukan saudara sekandung boleh kau ambil sebagai istri Toan Hu Jin menghela nafas Katanya pula, anakku yang baik Sayang aku tak dapat menyaksikan sendiri dirimu mengenakan jubah kebesaranmu dan duduk di atas singgasanmu Tapi aku tahu, kamu pasti akan menjadi seorang kepala negara Seorang pemimpin rakyat yang arif dan bijaksanan Sampai di es ini sekonyong-konyong ia tekan gagang pedang Sehingga senjata yang maha tajam itu menembus perutnya Mak jerit Toan Ki sambil menubruk tubuh seng ibu Ia lihat ibunya pelahan memejamkan matu dengan tersenyum Pada saat lain sekonyong-konyong ia merasa punggung terasa kaku Menyusul beberapa hiatu bagian pinggang, kaki dan bahunya juga ditutup orang Lalu terdengar suara orang yang sangat lirih tapi jelas berkumandang ke telinganya Aku adalah ayahmu, Toan Yan Hing Demi untuk menjaga pamortin lemong, anakki aku sengaja bicara padamu dengan Menggunakan ilmu Toan Injibit, semacam ilmu mengirim gelombang suara Apakah kau dengar apa yang dikatakan ibu muta dikiranya biarkan Toan Hujin kepada Toan Ki tadi Meski sangat lirih tapi tak kala itu Toan Yan Hing sudah sembuh dari keracunan Iwekangnya sudah pulih Maka ia dapat mendengar pembicaan Toan Hujin dan mengetahuinya itu telah membeber rahasia mereka dahulu Tapi dengan cepat Toan Ki menjawab, aku tak mendengar, aku tidak mendengar apa-apa Aku hanya menginginkan ayah dan ibuku sendiri Yan Hing menjadi besar Katanya, jadi kamu tidak mau mengakui aku sebagai ayahmu tidak? Tidak, aku tidak percaya Tidak percaya seru Toan Ki Saat ini jiwamu tergenggam dalam tanganku untuk membunuhmu adalah terlalu mudah bagiku Apalagi sebenarnya kamu memang putraku Sekarang kamu tidak mengakui ayahmu sendiri Bukankah kamu ini anak yang tidak berbakti Toan Ki tak bisa menjawab Ia percaya apa yang dikatakan ibunya itu memang betul Tapi selama lebih 20 tahun ini ia memanggil Toan Cingsan sebagai ayah Selama itu pula Cingsun juga sangat kasih sayang padanya Sudah tentu ia tidak tega mengesampingkan Toan Cingsan untuk mengaku ayah kepada orang yang selama ini tiada sesuatu hubungan kekeluagaan dengan dirinya Bahkan sekarang ayah ibunya sudah meninggal semua Kematian mereka boleh dikata adalah gara-gara perbuatan Toan Yan Hing Sudah tentu hal ini semakin membuatnya serba salah untuk mengakui musuh sebagai ayah Karena pikiran demikian Dengan ketus Toan Ki menjawab Tidak, biarpun kau bunuh aku tetap aku takkan mengakuimu Keruan Yan Hing tambah murka Pikirnya, meski aku punya seorang putra Tapi putra ini tidak sudi mengakui aku sebagai ayahnya Hal ini sama dengan tidak punya anak Dalam kalapnya pikiran jahatnya lantas timbul tongkat diangkat dan segera hendak mengetuk punggung Toan Ki Tapi baru saja ujung tongkat menyentuh baju punggung pemuda itu Tiba-tiba hatinya menjadi lemah Ia menghela nafas panjang Katanya di dalam hati Aku telah hidup sengsara selama ini Di dunia tiada seorang pun dekat denganku Akhirnya dapat diketahui aku mempunyai seorang putra Mengapa aku tega membunuhnya pula dengan tanganku sendiri? Ya, sudahlah baik gak akan mengakui aku atau tidak Betapapun dia tetap anak keturunanku Kemudian terpikir pula olehnya Sekarang Ching San sudah mati Dengan sendirinya anakku nilah yang menjadi ahli waris kerajaan Tahili Jadi tahta kerajaan Tahili akan kembali lagi kepada orang keturunan lurus ayahku Biarpun aku tidak berhasil menjadi raja Tapi anakku yang akan naik tahta Hal ini pun sama saja dan cita-citaku selama ini boleh dikatakan sudah tercapai dan terkabul Dalam pada itu terdengar To'an Ki lagi berteriak padanya Kamu hendak membunuh aku? Kenapa tidak letas kau lakukan? Tapi An Hing lantas menepuk Hacu To'an Ki yang tertutup lalu berkata padanya tetap dengan gelombang suara yang lembut Aku takkan membunuh putraku sendiri Jika kamu tidak mau mengakui aku, maka boleh kau gunakan lakmesin kiam untuk membunuh aku Boleh kau tuntaskan balas bagi kematian To'an Ching San suami istri Habis berkata, dengan membusungkan dada ia menantikan ajalnya yang akan ditimpahkan oleh To'an Ki padanya Dalam saat demikian hati To'an Yan Hing merasa penuh penyesalan dan pedih Perasaan yang sudah memenuhi rongga dadanya sejak dia terluka paras sehingga menjadi cacat Untuk melampiaskan perasaan dendamnya itu selalu ia berbuat segala kejahatan yang melampaui batas Tapi sekarang ia merasa selama hidup ini hanya dilewatkan dengan percuma saja Maka lebih baik mati di tangan putranya sendiri dan segalanya akan menjadi impas To'an Ki mengusap air matanya, perasaannya menjadi bimbang Pikirnya hendak menggunakan lakmah sin kiam untuk membunuh mahadur jana di depan matanya ini guna membalas sakit hati ayah ibunya Namun pesan sang ibu pada sebelum mengkat sayut-sayut berkumandang pula di telinganya Musuh ini justru adalah ayahnya yang sebenarnya, kira bagaimana ia dapat membunuhnya? Sesudah menunggu sejenak dan To'an Ki masih ragu Jari pemuda itu sudah mulai menuding, tapi lantas diturunkan pula ke bawah, diangkat lalu ditarik kembali lagi, rupanya pemuda itu tetap bimbang untuk turun tangan Maka dengan dingin Yan Hing berkata, seorang laki-laki sejati, kalau mau berbuat harus segera lakukan, kenapa mesti ragu-ragu dan takut-takut Tetapi dengan menggertak gigi akhirnya To'an Ki tetap menarik kembali tangannya, katanya, ibu tentu tidak mendusai aku Aku takkan membunuhmu, sungguh girang To'an Yan Hing tak terlukiskan, ia terbahak-bahak senang Ia tahu akhirnya Seng Putra Toh mengakui ayah juga padanya Maka puaslah dia Segera ia jemput kembali kedua tongkatnya dan melangkah pergi Sampai Ntiong Ho yang masih mengeletak sadarkan diri itu pun tak dipedulikan lagi Dengan harapan kalau-kalau ayah ibunya masih hidup, maka To'an Ki coba memeriksa kedua orang tua itu Tapi denyut nadi mereka sudah berhenti, terang tiada mungkin hidup kembali Maka tak tahan lagi air matanya bercucuran dan duduk lemas di lantai Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berkata padanya Harap To'an Kongcu jangan berduka Kami terlambat datang menolong, sungguh kami pantas dihukum mati Waktu To'an Ki menoleh, ia lihat di depan pintu berdiri tujuh atau delapan orang wanita Dengan dipimpin oleh dua orang yang wajahnya seperti pinang di belah dua Segera ia kenal mereka adalah kawanan Dayang Hai Tiok di Leng Chiu Kiong Cuma siapa kedua dayang kembar itu ia tidak sanggup memberakannya Dengan air mata masih berlinang To'an Ki menjawab dengan terguguk-guguk Ayah ibuku telah dibunuh orang kiranya kedua dayang kembar yang datang itu adalah Tio Kiam dan Kio Kiam Segera Tio Kiam berkata, Tuan Kongcu, ketika majikan kami mendapat kabar akan bahaya yang mengancam ayah Kongcu Dalam perjalanan segera beliau memerintahkan hamba bersama para kawan memburu kemari untuk menolong Cuma sayang agak terlambat kedatangan kami, nona ong yang terkurung di suatu kamar tahanan sekarang sudah kami selamatkan Harap Tio Kiam jangan khawatir, lapor Tio Kiam Sejenak kemudian, tiba-tiba dari jauh berkumandang suara suitan ramai Maka berkata pula Tio Kiam, itu dia, Bwe Cici dan Leng Cici juga sudah datang semua Tidak lama kemudian, belasan penunggang kuda telah sampai di depan rumah dengan dipimpin oleh Bwe Kiam dan Leng Kiam Dengan langkah cepat kedua darah itu menerobos Kedalam rumah, ketika melihat mayat bergelimpangan di es itu, berulang mereka mengentak kaki dan menyatakan menyesal Kata Bwe Kiam sambil memberi hormat kepada Tuan Ki Majikan kami menyampaikan salam kepada Tuan Kongcu Beliau merasa ada suatu hal telah sangat merugikan Tuan Kongcu Tapi beliau terpaksa berbuat demikian Jalan lain tidak ada Untuk itu majikan hanya mohon Tuan Kongcu suka memberi maaf Sungguh beliau merasa malu untuk menemui Tuan Kongcu Tuan Ki sendiri tidak paham apa yang dikatakan Dayang itu Mengenai Putri Sahi yang sekarang telah diperistri oleh Hitio Ia hanya menjawab dengan masih terguguk-guguk Kami adalah saudara angkat sendiri Sudah tentu tidak perlu sungkan-sungkan Sekarang ibu dan ayahku sudah meninggal dunia Masa aku sempat memikirkan urusan tetek bengek lagi dalam Pada itu Hoan Hwa, Siaw Tiok Sing dan Ting Sukui Bertiga juga sudah sembuh dari keracunan Setelah mencium obat dalam botol porselan kecil itu Hiatul mereka yang tertutup juga sudah punah Ketika kami lihat In Tiong Ho masih menggelepak di tanah Seketika Siaw Tiok Sing menjadi besar Sekali goloknya membacok Kontan tubuh Kiong Hion Kek O Kek In Tiong Ho terkutung menjadi dua Lalu ketiga orang memberi hormat kepada jenazah Tin Lamong suami istri dan menangis sedih Esok pagainya Hoan Hwa dan lain-lain Membagi tugas dan sibuk mengurus Layon Tin Lamong suami istri Sampai lohor Para Dayang Leng Chiu Kiong juga telah datang Dengan membawa Giyok Yan Pak Tian Sik Chutan Sin Chiong Ling dan lain-lain Mereka keracunan akibat sengat tawon yang berbisa itu Maka sampai saat itu mereka masih tertidur nyenyak tak sadarkan diri Melihat Giyok Yan dalam keadaan baik-baik walaupun belum sadar Di samping berduka Toan Ki menjadi sangat girang pula Segera ia menyaksikan jenazah kedua orang tua dimasukkan ke dalam peti Begitu pula jenazah Hong Hu Jin dan lain-lain Tempat di mana mereka berada itu sudah termasuk wilayah negeri Tahili Ketika Hoan Hwa memberikan perintah setempat Karuan para pembesar dan petugas setempat kaget dan ketakutan setengah mati Tin Lemong suami istri mendadak meninggal di wilayah kekuasaan mereka tanpa diketahui oleh mereka Sungguh tanggung jawab ini tidaklah kecil Maka dengan tergopoh-gopoh kawanan pembesar itu sibuk mengumpulkan orang untuk mengurus dan mengantar layon Tin Lemong dan lain-lain Sesudah Giyok Yan, Pak Tian Sik, Ciong Ling dan lain-lain sadar kembali dan mengetahui ibu dan junjungan mereka telah meninggal Dengan sendirinya mereka pun sangat berduka Dan karena khawatir terjadi apa-apa di tengah jalan Maka para Dayang Leng Ciu Kiong ikut mengantar rombongan Toan Ki sampai di kota Raja T.A.I.Li Berita tentang wafatnya Tin Lemong dalam perjalanan dan jenazah telah dibawa pulang oleh putra mahkota sudah tersiar luas di kota Raja Maka berbondong rakyat menyambutnya dengan duka cita sepanjang jalan Toan Ki langsung menuju ke keraton untuk memberi lapor tentang kematian ayah ibundanya kepada Seng Paman Baginda Sedangkan Giyok Yan dan lain-lain diatur tempat pondokannya oleh Cutan Sin Setiba di istana Toan Ki melihat pamannya, yaitu Toan Chin Bing, menangis sedih sehingga matanya merah bandol Begitu melihat Toan Ki, terus saja Toan Chin Bing berseru Oh anakku, Bek, bagaimana bisa terjadi demikian dan kedua orang lantas saling rangkul dengan penuh duka Toan Ki tak berani berbohong, ia menceritakan segala apa yang terjadi Bahkan tentang apa yang didengarnya dari pesan ibunya juga diceritakan seluruhnya Habis menutur lalu ia beri sembah kepada Seng Paman Jika ayah ternyata bukan ayah sahanak maka jelas anak adalah orang yang tak genah untuk selanjutnya Tak dapat berdiam lagi dalam istana, diam-diam Chin Bing tercengang selama mengikuti cerita Toan Ki itu Berulang ia menghela nafas akan karma peristiwa itu Ia peluk Toan Ki dan berkata, nak, seluk-beluk tentang hal ayahmu hanya kamu dan Toan Yan Hin saja yang tahu Mestinya tidak perlu kau beritahukan padaku sejelas ini Tapi tetap kau tuturkan tanpa dusta sedikitpun, hal ini menandakan kejujuranmu Aku dan ayahmu memang tiada punya keturunan, jangankan kau aslinya memang si Toan Sekalipun bukan orang si Toan juga aku sudah bertekad akan mengangkat dirimu sebagai ahli warisku Tahtaku ini memangnya milik Yan Hin Taichu Aku telah mengangkangi selama puluhan tahun Diam-diam aku sendiri pun merasa malu Sekarang kita telah diatur sedemikian rupa oleh takdir Sungguh sangat kebetulan dan baik sekali Habis berkata ia terus menanggalkan kopiah kain kuning yang dipakainya Sehingga kelihatan kepalanya yang gundul kelimis dengan bekas selomotan dupa Yaitu tanda orang yang sudah dibaptiskan menjadi murid Buddha Toan Ki terkejut, serunya, hi, paman engkau Ya, tempo hari waktu menghadapi Cumoti Di Tehian Long si aku sudah dibaptiskan oleh Suhu dan diberi nama Tian Tim Hal ini kau sendiri pun menyaksikan, kata Chin Bing Waktu itu sebenarnya segera akan ku serahkan tahta kepada ayahmu Cuma ayahmu tak kala itu masih berada di Tionggoan Negara tidak boleh tanpa pimpinan terpaksa Kemohon restu guruku untuk sementara memangku jabatanku sampai pulangnya ayahmu Siapa duga ayahmu telah meninggal dalam perjalanan Maka sekarang biarlah aku mewariskan tahtaku ini kepadamu Keruan Teo Anki terperanjat, sahutnya Mana anak berani? Usia anak terlalu muda dan tiada punya pengalaman Mana berani ku jabat kedudukan setinggi ini? Apalagi asal usul anak tidaklah jelas lebih baik Biarlah anak mengasingkan diri saja Tentang asal usulmu untuk selanjutnya tidak boleh disebut-sebut lagi Bentak Toan Chin Bing Aku hanya ingin bertanya bagaimana ayah ibumu terhadapmu selama ini Budi kebaikan kedua orang tua sungguh sedalam lautan dan setinggi gunung Sahut Toan Ki dengan terguguk Nah, jika kau ingin membalas budi kebaikan orang tua Maka harus kau jaga nama baik mereka, ujar Chin Bing Untuk menjadi raja yang baik harus selalu ingat dua hal Pertama, cinta kepada rakyat Kesaran dan kritikan watakmu memang jujur dan welas asih Rasanya kau pun takkan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Cuma kelak bila usiamu sudah mulai menanjak Janganlah sekali-kali menganggap dirimu maha pandai dan timbul pikiran yang melampaui batas Umpamanya timbul maksud hendak mengganggu persahabatan dengan negeri tetangga ingin menjajah dan sebagainya Jika di kerajaan Tai Li Toan Chin Bing sedang menurunkan tahtanya kepada anak keponakannya Yaitu Toan Ki dengan pesan agar cinta kepada rakyat dan dapat menerima saran dan kritik Serta jangan sekali-kali timbul pikiran hendak mengganggu atau mencampuri urusan dalam negeri tetangga Adalah pada waktu yang sama, jauh di kota Raja Song sana juga telah terjadi peristiwa tinggi Tak kala itu Ibu Suri yang memegang tampuk pimpinan sementara sebagai raja sedang sakit keras Dan sedang memberi pesan kepada cucunya, Tio Hai, yang kini sudah Berusia 18 tahun, karena usianya masih muda, maka Ibu Suri untuk sementara menjabat sebagai mangkubumi dan sudah berjalan hampir 10 tahun Tio Hai itu dalam sejarah terkenal sebagai Kaisar Chia Chong Dia naik tahta dalam usaha 9 tahun dengan didampingi neneknya sebagai mangkubumi Namun dengan bertambahnya umur, bertambah pula ambisinya Maka pada saat Ibu Suri, neneknya, dekat dengan ajalnya, dipanggilnya Seng Cucu dan diberi pesan sebagaimana tersebut di atas Nak, kamu sudah menjadi raja selama 9 tahun, demikian kata Ibu Suri lebih lanjut Akan tetapi, selama 9 tahun ini yang benar-benar menjadi raja adalah nenekmu Segala urusan diputuskan oleh nenek, maka, maka kamu tentu sangat marah dan benci kepada nenekmu Bukan mana cucu berani marah dan benci kepada nenek sahut Tio Hai Nenek Sudi mewakilkan cucu sebagai raja dan mengerjakan sesuatu yang sebenarnya adalah tugasku Sehingga aku tidak perlu susah, hal ini justru sangat menyenangkan cucu Lubu Suri menghela nafas, lalu katanya pula dengan pelahan Al, kamu mirip sekali dengan ayahmu, pintar lagi cekatan Selalu ingin melakukan sesuatu usaha besar-besaran Aku tahu dalam hati tentu kau benci padaku Tio Hai tersenyum, sahutnya, nenek tentu kenal watak cucu Tapi semua orang penting dalam isana ini adalah orang kepercayaan nenek Begitu pula para pembesar adalah nenek sendiri yang mengangkatnya Cucu selainnya menurut kepada segala perintah nenek dapat berbuat Apa jadi yang senantiasa kau harapkan adalah seperti sekarang ini Asal aku mati dan kamu akan punya kesempatan untuk berkuasa secara penuh Begitu tanya ibu Suri dengan suara ketus Segala apa yang dimiliki cucu ini seluruhnya adalah pemberian nenek Waktu ayah baginda wafat dahulu Kalau nenek tidak berkeras mengangkat cucu Tentu para pembesar telah mengangkat kakak pangeran yang lain Maka atas budi kebaikan nenek Mana cucu berani melupakannya hanya saja, hanya saja Hanya apa ibu Suri menegas Apa yang ingin kau katakan boleh katakan terus terang saja Kenapa mesti gelagapan dan mundur maju begini nenek Suhut Tiohai Pernah cucu dengar cerita orang Katanya sebabnya nenek mau mengangkat cucu sebagai raja adalah Lantaran usiaku masih terlalu kecil sehingga nenek sendiri dapat pegang kemudip pemerintahan Habis mengucapkan kata-kata itu Hati Tiohai berdebar-debar Ia coba melirik keluar pintu Ia lihat para taikam, orang kasim Yang berjaga di luar itu adalah dayang kepercayaan sendiri Semuanya bersenjata, penjagaan cukup keras Maka tenanglah perasaannya Ibu Suri tampak menggut-manggut Katanya kemudian Ya, apa yang kau katakan memang betul Aku memang ingin memegang kemudip pemerintahan sendiri Makanya aku sengaja mengangkat dirimu yang masih kecil sebagai pengganti ayahmu Dan selama 9 tahun ini Bagaimana dengan pemerintahan di bawah pimpinanku Tiohai mengeluarkan segulung kertas? Katanya, nenek Menurut pembesar negeri tetangga Seperti kerajaan Korea Mereka banyak memberi sanjung puji kepada nenek Katanya selama 9 tahun ini Nenek telah banyak memajukan kesejahteraan negara dan rakyat Kukira semua yang nenek sendiri pun sudah mendapat laporan Dan barusan ada orang kita pulang dari utara Katanya Perdana Menteri Liao telah mengajukan petisi kepada rajanya Dalam petisi itu disinggung tentang politik pemerintahan nenek selama ini Karena hal ini adalah penilaian pembesar negeri musuh Apakah sekiranya nenek suka mendengarkannya?